Kristen Gray akhirnya dideportasi setelah viral karena tuinya soal Bali dan Pasar. Kan Wilke Mengkumham Bali memutuskan mendeportasi Kristen Antoinette Gray dan pasangannya Sahundra Michelle Alexander. Dari Indonesia, hal ini setelah kematian menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi dan Pasar, Jalan Panjaitan, dan Pasar, Bali. Dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Selasa, tanggal 19 Januari 2021. Tindak lanjut WN Amerika Serikat Kristen Gray dan pasangannya dikenakan tindakan administrasi keimigrasian pendeportasian atau pengusiran, kata Kepala Kan Wilke Mengkumham Bali Jamarulimani huruf. Saat mengikuti persedikan imigrasi dan pasar, Selasa, pasangan Gray ikut dideportasi karena ikut terlibat. Mereka sama-sama terlibat dalam kegiatan tersebut, kata dia. Baca juga, ini alasan imigrasi cari keberadaan Kristen Gray yang viral setelah ajak turis asing tinggal di Bali. Keduanya akan dideportasi ciptanya sembari menunggu penerbangan. Saat ini abu-abu dan pasangannya di ruang detensi imigrasi, kantor imigrasi dan pasar. Jamaruli ledakan, doa dideportasi karena informasi yang meresahkan masyarakat. Informasi tersebut yakni tentang Bali yang memberikan kenyamanan terhadap kaum LGBT. Hal itu ditulis Gray dalam cuitan di akun Twitternya yang viral. Kemudian adanya bukti akses masuk ke wilayah Indonesia masa pandemi. Ia diduga melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi. Pejabat imigrasi yang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya. Dan berbahaya diduga berbahaya keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan-peraturan undangan. Selain hal tersebut, WNA tersebut diduga melakukan kegiatan bisnis melalui penjualan e-book dan pemasangan tarif konsultasi wisata Bali. Sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 122 huruf A Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Bunyinya yakni setiap orang yang sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang memberikan izin tinggal yang diberikan kepadanya.